Capping biasanya digunakan petani untuk pergi ke sawah atau ke ladang, namun jemaah haji juga membawa serta Capping saat berangkat menunaikan ibadah haji. Kira-kira untuk apa mereka membawa Capping ke Tanah Suci? Berikut liputannya. Capping biasanya digunakan petani untuk pergi ke sawah atau ke ladang, namun jemaah haji juga membawa serta Capping saat berangkat menunaikan ibadah haji. Kira-kira untuk apa mereka membawa Capping ke Tanah Suci? Berikut liputannya. Ada pemandangan yang unik dari jemaah haji asal Cilacap, Jawa Tengah ini. Berbeda dengan jemaah lainnya, jemaah yang sebagian besar merupakan petani ini membawa caping atau topi khas petani. Penggunaan caping ini berfungsi untuk melindungi jemaah dari cuaca ekstrim yang melanda tanah suci. Di kota Madinah, suhu bisa mencapai 47 derajat Celcius. Ini untuk lebih menghemat kepada tenaga kita. Kalau kita bawa payung, kadang-kadang tangan kita digunakan, tapi kalau capil, kalau kayak gini kan tangan kita tetap yang dua masih eksis. Topi yang terbuat dari anyaman bambu ini dibuat jemaah secara kolektif selama 10 hari. Agar mudah dikenali, caping ini juga menjadi identitas bagi jemaah yang sebagian besar adalah petani. Uniknya lagi, banyak warga Arab Saudi yang tertarik dengan caping ini. Terima kasih telah menonton!